Pada video ini kita akan membahas materi unit 6, yaitu making request dan asking for permission, atau mengajukan permohonan dan meminta izin. Pertama kita akan membahas mengenai making request. Mengajukan permohonan secara efektif adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan dalam tempat kerja. Apabila mengajukan permintaan atau permohonan dengan cara yang tidak sopan dan juga dengan cara yang salah, Anda dapat kehilangan kesempatan Anda untuk memperoleh apa yang Anda inginkan, dan bahkan membuat kesan yang buruk di mata kolega Anda. Sehingga penting untuk mengajukan permintaan dengan cara yang benar. Berikut adalah beberapa ekspresi atau kalimat yang dapat digunakan untuk mengajukan permintaan secara sopan dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah, I would appreciate it if you could diikuti dengan verb atau kata kerja. Contohnya adalah, I would appreciate it if you could handle the complaint. Artinya adalah, saya akan sangat menghargai apabila Anda dapat membantu menghandle complaint. Kemudian ekspresi yang kedua adalah, would you be able to diikuti oleh verb. Contohnya, would you be able to deliver this note? Artinya adalah, apakah Anda dapat mengirimkan catatan ini? Kemudian berikutnya, would atau could you please diikuti oleh verb. Contohnya, would you please send me the financial report? Artinya, dapatkah Anda mengirimkan saya laporan keuangannya? Kemudian berikutnya, would you mind? Nah, would you mind ini diikuti oleh verb ing. Berbeda dengan ekspresi sebelumnya yang diikuti oleh verb. Would you mind diikuti oleh verb ing. Contohnya adalah, would you mind calculating those figures? Artinya adalah, apakah Anda keberatan untuk menghitung angka-angka tersebut? Kemudian berikutnya, I would like to request something. Contohnya, I would like to request some annual leave. Artinya adalah, saya ingin memohon cuti tahunan. Kemudian beberapa ekspresi yang dapat digunakan untuk menerima permintaan. Yang pertama adalah, sure, I'd be happy to help you. Tentu saja, saya akan sangat senang dapat membantu Anda. Sure, just a moment. Artinya tentu saja, tunggu sebentar. No problem, tidak masalah. Of course, certainly, artinya tentu saja. No, I don't mind, artinya saya tidak keberatan. Ingatlah bahwa, would you mind? Artinya adalah, apakah Anda keberatan? Jadi, jika Anda menerima request tersebut, jawabannya adalah no atau not at all. Contohnya adalah, would you mind calculating these figures? Apakah Anda keberatan menghitung nomor-nomer ini? Atau angka-angka ini, apabila Anda tidak keberatan, jawabannya adalah no, not at all. Artinya, saya tidak keberatan. Kemudian berikutnya adalah ekspresi untuk declining request atau menolak permintaan. Yang pertama adalah, I'm sorry, I'm afraid I can't. Diikuti dengan alasannya. Artinya adalah, maaf, saya khawatir saya tidak bisa membantu, atau saya rasa saya tidak bisa membantu. Diikuti oleh alasan. Kemudian yang kedua adalah, I'd love to, but, artinya saya sangat senang membantu, tapi saya diikuti dengan alasan. Di sini, I'd love to, but I don't have the file in my computer. Artinya, saya sangat senang membantu, atau sangat ingin membantu, tapi saya tidak punya file-nya di komputer saya. Berikutnya adalah, I'm sorry to say that our store will be closed for two days. Maaf, saya harus menyampaikan bahwa toko kami akan tutup selama dua hari. Jadi, ekspresi-expresi ini dapat digunakan untuk menolak request. Kemudian, pada praktis satu, Anda dapat membaca percakapan yang bertempat di suatu bank antara tailor dan customer-nya. Anda dapat menggarisbawahi kalimat-kalimat yang digunakan oleh pembicara untuk mengajukan permintaan. Kemudian, setelah menggarisbawahi kalimat tersebut, Anda dapat menilai apakah speaker mengajukan permintaan dengan cara yang sopan. Jika tidak, ubahlah ekspresi tersebut menjadi ekspresi pengajuan permintaan yang lebih sopan. Berikutnya, kita masuk ke section vocabulary atau kosa kata. Hampir semua orang pasti pernah mempergunakan layanan perbankan. Karena perbankan adalah tulang punggung dari ekonomi suatu negara, bank dapat ditemukan di mana-mana. Di setiap kota dan juga sudut jalan. Berikut ini adalah beberapa kosa kata terkait dengan bisnis perbankan yang perlu untuk Anda ketahui. Karena Anda akan berhubungan dengan bank tidak hanya di negara Anda sendiri, tapi juga saat Anda traveling atau melakukan perjalanan bisnis. Pada praktis dua, disajikan beberapa kosa kata terkait dengan bisnis perbankan. Anda dapat memasangkan kosa kata-kosa kata di bawah ini dengan definisinya pada halaman berikutnya. Contoh yang pertama adalah, The amount of money you have in your bank account. Jawabannya adalah balance. Artinya jumlah uang yang Anda miliki di rekening bank Anda, yaitu balance atau saldo. Pada session reading ini, Anda dapat mengasah kemampuan Anda untuk membaca teks dalam bahasa Inggris. Teks berikut berjudul The Rule of Bank in Economic Development atau Peran Bank dalam Pengembangan Ekonomi. Dibacalah teks berikut ini, kemudian jawablah pertanyaan di halaman berikutnya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah peran bank yang belum disebutkan dalam teks sebelumnya? Yang kedua, bagaimana menurut Anda tingkat bunga pinjaman di negara Anda? Apakah sudah cukup masuk akal? Yang ketiga, semakin banyak perusahaan fintech atau financial technology yang menawarkan pinjaman sebagai alternatif dari bank. Bagaimana pandangan Anda terhadap layanan mereka dan juga tingkat bunga yang ditawarkan. Kemudian di praktis tiga, Anda dapat berlatih untuk mengajukan permohonan atau permintaan yang sopan berdasarkan atas situasi-situasi berikut. Gunakanlah ekspresi yang bervariasi atau berbeda di setiap nomor. Yang pertama, Anda membutuhkan pointer untuk presentasi. Rakan Anda memilikinya. Buatlah permintaan terkait dengan situasi ini. Yang kedua, seorang pelanggan merokok di ruangan Anda yang menggunakan AC. Yang ketiga, Anda sedang dalam deadline dan perlu untuk fokus. Namun, rekan Anda memainkan musik yang sangat keras. Situasi yang keempat, Anda tidak tahu bagaimana cara menggunakan scanner. Situasi yang kelima, seorang pelanggan berkebangsaan Perancis menanyakan sesuatu atau meminta sesuatu. Anda tidak bisa berbahasa Perancis, tapi rekan Anda bisa. Situasi yang keenam, Anda perlu untuk mengajukan cuti hamil lebih awal, mintalah pada atasan Anda. Situasi ketujuh, Anda mengambil alih suatu proyek dari atasan Anda dan atasan Anda memiliki dokumen-dokumen penting yang Anda butuhkan. Situasi yang keempat, Anda sedang menerima panggilan penting pada ponsel Anda dan telepon kantor Anda berdering. Mintalah rekan Anda untuk menjawabnya dan menulis catatan. Pada praktis empat, Anda dapat bekerja dengan teman atau partner Anda untuk berlatih, membuat permintaan secara sopan dengan melakukan role-playing berdasarkan atas situasi-situasi di bawah. Yang pertama adalah, Anda perlu menggunakan mobil kantor untuk menjemput klien dari airport. Mintalah pada atasan Anda. Yang kedua, kantor menjadi semakin panas di musim kemarau dan kantor memerlukan AC. Mintalah pada atasan Anda. Yang ketiga, Anda membutuhkan umpan balik atau pendapat rekan Anda terkait dengan laporan yang sudah Anda buat. Berikutnya, pada praktis lima, periksalah apa yang salah pada kalimat di bawah. Dan setelah menemukan kesalahan tersebut, perbaikilah sehingga menjadi kalimat making request yang benar. Bahasan berikutnya adalah request letter atau surat permintaan. Request letter adalah surat yang ditulis saat Anda perlu untuk memohon informasi, memohon izin, bantuan, layanan, atau hal-hal lain yang membutuhkan permintaan yang sopan dan juga rendah hati. Request letter sebaiknya ringkas, sopan, dan langsung ke intinya. Ringkas namun lugas, mengikut sertakan detail-detail semua detail yang diperlukan. Di bawah ini adalah contoh dari request letter. Yang pertama ditulis adalah tanggal, penulisan surat, kemudian perusahaan yang dituju, disini global access, diikuti dengan alamat dari perusahaan tersebut, dan juga orang yang dituju. Disini contohnya adalah Mrs. Lawrence. Pada paragraf yang pertama, isinya adalah berterima kasih pada klien Anda, dan juga menyampaikan secara ringkas apa yang menjadi permintaan Anda. Contohnya di paragraf pertama, yaitu thank you for choosing heavenly days to provide catering service for your company anniversary. Terima kasih telah memilih heavenly days untuk menyediakan layanan catering dalam anniversary perusahaan Anda. Kami merasa terhormat untuk memiliki kesempatan untuk bekerja dengan Anda. Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan pelanggan yang prima, dan kami ingin mendengar mengenai pengalaman Anda dengan heavenly days. Kemudian pada paragraf kedua, isinya adalah memaparkan request Anda dengan detail-detail yang diperlukan. Contohnya disini, As part of our commitment to continually improve our customer experience, I'm writing to ask for your favor to complete our brief survey. Artinya, sebagai bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan pengalaman pelanggan kami, saya menulis untuk memohon bantuan Anda melengkapi survei ringkas kami, yang hanya membutuhkan waktu 2 menit. Kami menyediakan link ke online survey pada bagian paling akhir dari email ini. Kemudian pada paragraf 3, isinya adalah berterima kasih kepada klien in advance, dan kemudian membuka komunikasi lebih lanjut. Disini contohnya, Thank you in advance for taking the time to complete our survey. Terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu untuk mengisi survei kami. Feedback Anda sangat berharga, karena feedback Anda memberikan kami wawasan untuk memenuhi kebutuhan Anda dan juga kebutuhan pelanggan kami yang lainnya secara lebih baik. Jangan ragu untuk menghubungi saya berkaitan dengan feedback-feedback tambahan yang ingin Anda sampaikan pada nomor telepon berikut, atau di email berikut. I look forward to having an opportunity to serve your company in the future. Artinya, saya berharap untuk memiliki kesempatan dapat melayani perusahaan Anda di masa yang akan datang. Sincerely, artinya hormat kami, ditulis oleh Maggie Johnson, Manager Hubungan Pelanggan di Heavenly Dish. Setelah menyimak contoh request letter di halaman sebelumnya, pada practice 6 Anda dapat berlatih untuk menulis request letter. Jadi, pada practice 6 diberikan situasi menulis email ke supplier untuk memohon penurunan harga, karena Anda sekarang membeli material atau bahan baku lebih banyak. Selain itu, Anda dapat juga menggunakan topik atau ide Anda sendiri untuk menulis professional request. Bahasan berikutnya adalah asking for permission, atau memohon izin. Di sejumlah situasi, kita perlu untuk memohon izin untuk melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu. Saat memohon izin, Anda perlu melakukan yang terbaik untuk bersikap sopan. Di bawah ini adalah sejumlah ekspresi untuk memohon izin dengan cara yang sopan. Ekspresi yang pertama adalah, may I diikuti oleh verb. Contohnya, may I take the call outside? Bolehkah saya menjawab panggilan ini di luar? Dengan kedua, do you mind if I diikuti oleh verb? Contohnya adalah, do you mind if I take a look at your design? Artinya, apakah Anda keberatan apabila saya melihat desain Anda? Kemudian yang ketiga, I wonder if I could diikuti oleh verb. Contohnya, I wonder if I could take a few days off. Artinya, saya ingin tahu apakah saya boleh mengambil beberapa hari libur. Dan berikutnya, would it be possible for me to diikuti oleh verb? Contohnya, would it be possible for me to get information about this client? Apakah mungkin bagi saya untuk memperoleh informasi mengenai klien ini? Kemudian berikutnya, ekspresi untuk memberikan izin. Yaitu, sure, artinya tentu, no problem, tidak masalah. Please feel free, artinya jangan ragu. Kemudian, no, I don't mind. Artinya, saya tidak keberatan. Kemudian, berikutnya adalah ekspresi untuk menolak permohonan. Atau tidak mengizinkan. Yang pertama adalah, I'm afraid you cannot. Saya khawatir Anda tidak bisa melakukannya. Kemudian yang kedua, I would prefer if you don't. Saya lebih memilih apabila Anda tidak melakukannya. Yang ketiga, sorry, but I would rather you not do that. Artinya, maaf. Saya lebih memilih Anda tidak melakukannya. Kemudian, unfortunately, I need to say no. Sayang sekali, saya harus mengatakan tidak. Dan berikutnya, I'm afraid that it's not possible. Saya khawatir atau saya rasa itu tidak dapat dilakukan. Berikut ini adalah contoh percakapan. Memohon izin, di mana yang pertama, situasinya, izinnya diberikan. Dan di situasi nomor dua, izinnya ditolak atau tidak diberikan izin. Perhatikan bagaimana atau perhatikan ekspresi-expresi yang digunakan untuk memohon izin. Dan ekspresi yang digunakan untuk memberikan izin dan menolak permintaan atau tidak mengizinkan. Pada praktis tujuh, Anda dapat memasangkan kalimat permohonan izin dengan respon yang tepat. Contoh yang pertama adalah nomor A, may I have a glass of water? Kemudian, respon yang tepat adalah, of course, there is a bottle in the fridge. Kemudian, pada praktis delapan, tulislah permohonan izin untuk melengkapi percakapan ringkas di bawah. Gunakanlah ekspresi-expresi yang berbeda di setiap nomor untuk meningkatkan kosa kata Anda terkait dengan topik ini. Berlatihlah dengan teman Anda untuk pronunciation atau pelafalan yang benar. Pada praktis sembilan, Anda dapat berlatih untuk memohon izin, memberikan izin dan menolak izin sesuai dengan situasi yang diberikan. Gunakanlah ekspresi yang bervariasi saat Anda berlatih. Situasi yang pertama adalah, Anda mintalah izin untuk memohon beberapa hari libur di tempat kerja. Situasi yang kedua adalah, Anda lupa membawa dompet, namun Anda perlu untuk membayar ongkos perjalanan Anda. Mintalah pada rekan Anda untuk meminjamkan sejumlah uang. Situasi yang ketiga, di kantor sangat dingin dan rekan Anda memiliki mantel ekstra. Nomor empat, Anda pikir Anda tidak dapat memenuhi deadline. Mintalah tambahan beberapa hari ke atasan Anda. Situasi kelima, rekan Anda sedang menggunakan mesin fotokopi. Anda perlu untuk memfotokopi dokumen dengan segera dan itu hanya dua halaman saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.